Hai kembali bersama saya di channel Wayu Zekta gaming official nah di video kali ini disini saya mau review update aplikasi yuju emulator versi 189 cuy ya Nah kita akan coba update ya saat ini saya pakai yuzu emu versi 179 ya nah 179 ini sebenarnya sangat bagus banget ya di Poco F3 jadi teman-teman nanti bisa dicoba kalau misalkan terkait banyak kendala di versi yuju terbaru ya untuk di Poco F3 khususnya ya yang saat ini saya pakai ini di 179 Oke mantap cuy nah kita akan coba update ke versi 189 gimana nanti di dalam aplikasinya cuy termasuk nanti untuk settingannya apakah dia ada tambahan atau tidak gitu ya oke langsung aja disini saya akan coba install terlebih dahulu untuk aplikasi yuju versi 189 cuy Oke guys disini saya sudah upgrade untuk aplikasi yuju emulatornya langsung aja kita coba cek disini versi 189 ya teman-teman ya langsung aja kita coba masuk ke dalam aplikasinya disini nanti kita akan coba tes pipa 19 ya gimana nanti lancar atau tidak cuy gitu ya Nah kita coba dulu untuk di bagian setting di bagian setting di disini tampak ada tulisan get early access ya Nah seperti ini temen-temen kalau misalkan teman-teman pakai yang ini ini akan jauh lebih mantap cuy cuman ini berbayar kalau nggak salah ya Nah 75.000 rupiah cuy berbayar cuy yang yang early access ya Nah di sini kita coba yang pasti gratis dulu kemudian disini kalau teman-teman lihat untuk di bagian advance setting dia masih tetap sama seperti ini ya di bagian sistem tampilannya seperti ini kemudian di bagian grafik seperti ini ya normal resolusi piercing mode kemudian di sini ada picture in picture sekarang biasanya ini ada cuma ada empat aja ya Nah di sini sudah ada picture picture in picture temen-temen nah biasanya settingannya yang optimal tuh kita aktifin yang ini kemudian untuk di bagian debaknya disini gunakan yang NCE ya Nah pakai NCE seperti ini cuy yang lainnya ini nggak usah diaktifkan ingat untuk apinya ini gunakan vulkan ya gunakan vulkan cuy jangan dirubah kalau yang itu ya Nah langsung aja disini kita coba nanti tes sedih Riva 19 apakah dia worth it lancar atau tidak teman-teman ya oke nah disini settingannya jangan lupa ya kalau tadi kita coba settingnya lewat sini Nah kita settingnya lewat per games nah ini bisa ya di versi 89 ini masih bisa per games untuk settingannya kita lihat settingnya pasti dia berubah lagi cuy Oh enggak ya nggak berubah ya oke ya sip ya ini normal normal kemudian kita coba di baginya ini auto auto NCE sip nah disini kita kita nanti tinggal langsung saja masuk ke dalam game pipanya kita coba tes teman-teman dia lancar atau tidak ya sekaligus nanti saya akan langsung koneksikan dengan stick PS4 saya cuy kita coba tes Oke guys disini kita coba tes ya ini sudah masuk di dalam gamenya kalian bisa lihat disini kita dapat di 30 fps dan ini lancar banget cuy mantap ya settingannya nih Oke langsung aja kita coba main ini temen 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 ya Nah ini dia kita coba pakai Manchester United oke dan ini lancar cuy ini lancar banget sumpah sama sekali nggak ada ngelek ya oke Oke shoot lah kok nggak di syuting loh atau salahkah temen temen ya untuk settingannya kok enggak enggak syuting ya terbentar oke oke sorry 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 kenapa enggak syuting ya apakah settingannya berbeda harusnya enggak sih oke oke ya pokoknya ini lancar guys awal setiap itu oke sebentar ini kontrolnya kayaknya ada yang aneh cuy disini coba setting dulu controller setting on ya udah sih aman cuy oke oke aman tapi ya kontrolnya ya dan ini lancar cuy ini bisa teman-teman aja nanti ya untuk aplikasi yuzunya ya dan ini lancar sih asli cuy lancar ini ya next video kita akan coba tes versi 190 nih gimana nanti untuk performanya ya Apakah dia bagus atau tidak kita coba tes nanti ya Oke untuk di video kali ini mungkin sudah cukup ya teman-teman dan disini bisa berjalan dengan bagus lancar ya teman-teman untuk di eh ininya apa settingannya dan di game juga ini lancar mantap lah pokoknya nggak nyedet-nyedet dan disini lihat teman-teman bisa di 60-an fps malah sekarang bisa keaktif aktif di 60-an fps ini keren banget sih pastinya ini lancar oke harusnya bisa sih cuy waduh ya sip teman-teman ya seperti itu ini seru sih harus dimain terus sampai selesai ini ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Hai abone ol